Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih Tentu ini mengenai bincang-bincang dengan para calat yang akan maju di kontestasi pemilu 2024 Hari ini saya kedatangan tamu anak muda yang luar biasa Dia adalah Muhammad Jubri Pangeran Har Iya Pak Selamat siang Mas Jubri Selamat siang Pak Oke Mas Jubri mungkin bisa dikenalkan dulu biar penonton Youtube Tribun Kaltara ini Tau siapa sih Mas Jubri anak muda yang tadi disampaikan akan maju sebagai telurang desa listatif dari Partai Perindo Silahkan Mas Jubri Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya perkenalkan Muhammad Jubri Pangeran Kar Saya dari Partai Perindo nomor 3 Iya Ini tuh DAPE Tanjong Selor ya Tanjong Selor ya bener Maju di DPRD Kabupaten Bulungan Betul Nah ini biasa saya tanyakan ke teman-teman caleg Apa sih yang memotivasi Mas Jubri maju sebagai telurang desa legislatif Ini kan pengalaman pertama ya Iya bener Atau mungkin sebelumnya sudah Sebelumnya belum ada Oke Apa sih yang memotivasi maju sebagai caleg Kita belum cerita nanti bapaknya Oh ya Jadi awal mulanya itu memang motivasi itu belum ada Pak Cuman berjalannya waktu Bapak itu mengadirisasi saya gitu Saya tanya dengan bapak juga Pak ini serius Mau ngelonin saya seperti itu kan Jadi saya bertanya seperti itu Supaya apa Karena Kalau kita pun cuman Sekedar aja Nama Hanya maju Cuman aja Eh mending saya bantu bapak aja di provinsi Saya bilang begitu Tapi Misalnya bapak memang musiru Saya siap bertarung disitu Sampai titik berapa Penghabisan lah Maksudnya sampai fight Berjuang gitu Jadi motivasi sih juga Dari orang tua Iya Salah satunya itu Jadi Ya kebetulan bapak adalah Caleg juga di BPR Katara Iya bener Partai yang sama ya Partai yang sama di Perindo Perindo juga Nah sejak ini Apa ya Begitu Memantapkan diri sebagai caleg Tentu kan Mulai terjun nih Ke Masyarakat ya Yang selama ini mungkin Tidak di Jalan ini Mau gak mau harus Ketemu masyarakat banyak Benar Tidak hanya anak muda Yang orang tua Laki-laki Perempuan Dan sebagainya Apa yang Effort yang dirasakan selama ini Memang berjalannya waktu Pak Memang kita terasa Awal itu Komunikasi Antara kita Dengan masyarakat ya Memang kelihatan Memang Dan disitu berjalannya waktu Yang memotivasi saya Memang Kalau kita lihat Di kalangan Anak muda ini Harus adalah juga Duduk di Oh harus Betul Jadi misalnya Kita ya Pak ya Kalau kita Cuman membantu Alakadar kita Untuk teman-teman Ya bisa aja ya Pak ya Tapi kita Kadang-kadang saya lihat Masyarakat kan Banyak juga Keluar dengan Aspirasi-aspirasi Mereka mungkin Anak-anak muda ini Juga punya Sesuatu lah Yang ingin dicapai lah Yang mungkin Dengan budget-budget Yang Yang gak saya bisa Saya bisa dapatkan Di Di tempat DPR ini Gitu Oke Artinya kan memang Di pemilu 2024 ini kan Mayoritas justru Pemilih Anak-anak muda Milenial Betul Ini kan Pangsa Yang cukup besar Bagi Mas Jupri Sebagai pemilih Apa namanya Caleg muda Gitu ya Nah Apa yang Selama ini Ditemui di Masyarakat Misalkan Karena masyarakat Selalu menanya Apa sih Yang akan dijanjikan Ketika Oh iya Atau juga Kadang malah Kalau Apa yang Mau diberikan Kepada kami Lelahnya apa Jadi Kalau saya itu Tidak ada perjanjian Tidak ada janji Antara kita Tapi saya Berjanji itu Cuma komunikasi Aja Bangun komunikasi Antara saya Dan masyarakat Ketika mereka Mempunyai Kebutuhan Untuk mereka Entah itu Dari di bidang Pertanian Kesosialan Gitu Perikanan UMKM Di bidang musik Ataupun Apa namanya ini Seni dan Tari budaya Kayak gitu Kalau saya Tidak ada janji Cuma Saya bisa Komunikasikan Dan memperjuangkan Apa yang mereka Injikan Artinya Apa yang Jadi aspirasi Iya Betul Nantinya Akan diperjuangkan Ketika hidup DPRD Nah kalau Boleh tahu Selama ini Sistem kampanye Seperti apa Mas Ipri Apakah Ngumpulin Warga Di suatu tempat Kemudian dateng Atau mungkin ya Kumpul-kumpul Ke cafe-cafe Dan sebagainya Kita datangi Rumah Rumah-rumah Jadi Awalnya itu Strategi pertama itu Kita mencari saksi Dari satu saksi Itu nanti Dia Mencari lagi orang Tapi Berjalan waktu Kurang efektif Ada yang Mana seberat Seperti apa Begitu Akhirnya kita Rubah dari Segi kekewargaan Keluarga dulu Kita kumpul Dari kita Keluarga Ini kenal si A Nanti Dari A kenal Nanti tolong ya Dibantu Ini ada keluarga kita Yang nyalek Jadi Jadi satu keluarga Kekewarga lain Jadi sistemnya sih Kayak MLM juga sih Turun-menyurun Jadi Kalau bisa nanti Satu orang Misalah bawa Sepuluh Tapi kalau Lebih dari sepuluh Bonus lah Buat saya Kayak gitu Tapi saya gak masalahin Lebih dari itu Kalau sanggupnya aja berapa Misalnya sanggupnya lima Sudah gak apa-apa Saya bilang Tapi Kalau lihat dari situ Kalau misalnya pun Teman ini mau berjuang Bekerja juga Dengan tim Dengan kita Ya kita Saya bilang syukur Alhamdulillah Yaudah itu bonus Buat saya berarti Misalnya pun Dari seratus Kali sepuluh Kan sudah Seribu Ya begitu ya Jadi Berjalan aja Berjalan aja Berarti itu Hari-hari Keliling Dari Kelurahan Camasa Desa-desa Terus Desa yang pertama Saya datang itu Apung Apung Jalan di Apa Paling Jauh lah Jauh lah Dari sini Lewat Jelarai Jelarai Lewati Kilo 9 Habis Dari situ Jalan-jalan Itu selama ini Gak pernah Ke sana Gak pernah Pertama kali Nginjak ke sana Apa kesannya Begitu Nyampe Ketemu dengan masyarakat Di sana Terus tahu Oh ini mas Jepri Mau maju Terderkan Terderkan pasti Pertama Terderkan Pertama Nyalek Maju Ketemu warga Masyarakat Terderkan Memang Bicara Dengan Warga Masyarakat Maksudnya Masyarakat itu Gugup lah Awal-awal Apalagi Menyakinkan Mereka Mereka Tukan Pasti Yang caleg Yang saya pilih Seperti apa Apakah Cuman Modal Cuman Dia mau ikut Jadi Masyarakat Ini juga Pintar juga Sekarang Mereka Menilai Caleg Seperti apa Yang ingin mereka Pilih Jadi Mereka Tidak Sembarangan Memilih Sekarang Tapi Kita Berjalan Waktu Jadi Biasa Jadi Saya Akhirnya Ya Udah Selop Tapi Ini kan Jadi Semacam Latihan Bagi Diri Kita Kalau Menjadi Pemimpin Harus Dekat Dengan Masyarakat Tentu Mendengarkan Apa Menjadi Aspirasi Mereka Keinginan Mereka Baru Nanti kan Baru Kita Meminit Mengelola Apa Yang Kita Lakukan Menarik Tadi Ini kan Baru Pertama Kali Dan Jauh Lagi Di Saya Paling Jauh Sedirian Saya Ditemani Awalnya Memang Saya Motivasi Masuk Kembali Pertanyaan Pertama Selain Dari Orang Tua Teman Teman Juga Sebelum Saya Tidak Pede Jujur Tapi Berjalannya Waktu Mendekati Dengan Pemilihan Ini Semakin Semangat Apa Yang Membuat Mas Jufri Teman Tuhan Mendukung Ayo Kita Anak Muda Harus Bisa Jangan Mau Kalah Juga Sama Yang Kayak Gitu Di Atas Kita Lalu Orang Tual Jadi Anak Muda Bisa Juga Bekerja Jadi Bukan Hanya Apa Namanya Gaya Gaya Sebenarnya Kesempatan Tuhan Muda Usia Tapi Ketika Berkesempatan Bisa Pasti Bisa Tadi Yang Meyakinkan Begitu Turun Tahu Masyarakat Apa Sih Yang Perkataan Atau Sesuatu Yang Yakin Masyarakat Kayaknya Respon Pada Saya Ketika Saya Akan Maju Apa Kalau Saya Lihat Saya Cuman Menyakinkan Tidak terlalu Menyakinkan Berjanji Tidak Karena Takutnya Nanti Di belakang Hari Kita Temankan Dengan Janji Kita Sama Aja Janji Tapi Tidak Ada Kita Saling Biasanya Masyarakat Itu Pengen Timbal-balik Aja Sih Maksudnya Itu Meyakinkan Kita Benar Nggak Yang Dipilih Nya Gitu Loh Entah Itu Mungkin Beberapa Yang Kejadian Mungkin Ada Di Tempat Minta Tolong Gitu Coba Coba Dibaiki Jalannya Pak Semampu Saya Misalnya Ini dilewati Orang-orang Anak Sekolah Mengaji Sudah Semampu Saya Saya Bantu Karena Dengan Dengan Budget Yang Ada Ini Yang Saya Mampu Tapi Ketika Saya Duduk Insya Allah Anggerannya Besar Dan Kita Pun Tahu Memang Di Setiap DPR Punya Anggeran Pukir Apa Dan Lain Lain Nah Disitu Saya Bilang Disitulah Saya Bisa Menyakinkan Biarpun Saya Modal Saya Kan Modalnya Bapak Aja Orang Tua Saja Tapi Saya Mempromosikan Diri Juga Melalui Media Sosial Dan Teman Terjun Langsung Langsung Dengan Keinginan Masyarakat Seperti Apa Jadi Dengan Keinginan Mereka Langsung Saya Kabulkan Maksud Jalan Martian Insya Allah Saya Bantu Seperti Itu Ya Mungkin Kayak Jalan Langsung Saya Kirim Besok Semampu Saya Sudah Berapa Persen Diara-diara Atau Yang Sudah Didatengin Mas Sudri Kalau Adalah Sudah Mungkin 50% Persen Maksud Pinggir Pinggir Kota Tinggal Lebih Mudah Di Kota Ini Agak Ribet Pendataan Ini Agak Sensitive Kalau Kita Ketemu Teman Teman Jadi Ada Yang Beberapa Orang Yang Mau Didata Adapun Yang Tidak Tapi Menimakan Didatangin Dulu Komunikasi Komunikasi Saya Hello Saya Tahu Saya Nyelek Tolong Nanti Kalaupun Nando Kita Ngobrol Ngobrol Aja Jadi Berjalan Waktu Memang Yang Saya Lihat Komunikasi Antara Masyarakat Dan Kita Karena Ada Beberapa Masyarakat Merasa Mereka Terus Kali Bohongi Dibohongi Dulu Dijanji Sesuatu Kemudian Kenyataannya Tidak Kenyataannya Ya mungkin Adalah Ada Orang Ketemu Saya Bicara Nanti Saya Mau Dikasih Barang Tapi Ternyata Pas Dia Datang Sada Tidak Ada Wah Kecewa Karena Dia Tidak Milih Kali Itu Jajinya Saya Tidak Gerti Kalau Milih Tapi Fakta Fakta Tidak Tentu Menjadi Satu Sisi Menjadi Kemudahan Bagi Caluk Baru Tentu Bahwa Nanti Kita Tidak Seperti Itu Tapi Satu Sisi Menjadi Kendala Karena Menyakinkan Betul Mungkin Ada Terjadian Komunikasi Karena Mungkin Pas Dia Pengen Ngetemui Dengan Calek Ini Ataupun Sudah Jatuh Sudah Duduk Pengen Ketemu Dengan Orang DPR Ini Mungkin Gara-gara Mungkin Sekali Dua Kali Tidak Ketemu Ditelepon Gak Di Angkat Jibu Kris Mungkin Jadi Kecewa Tapi Menurut Saya Selama Menjabat Kalau Masih Bisa Ketemu Namanya Manusia Kadang-kadang Itu Ketua Kita Manusia Suka Lupa Mungkin Sudah Kesibukan Memang Kita Banyak Bertemu Wajah Tapi Kadang-kadang Kita Lihat Wajahnya Tapi Kita Lupa Namanya Ada Yang Kita Ingat Namanya Tapi Lupa Wajahnya Seperti Itu Namanya Manusia Diingatkan Ditegur Gak Gap Gap Misalnya Ketemu Saya Atau Sapa Aja Jadi Komunikasi Yang Harus Kita Memang Antara Masyarakat Dan Jalek Ini Dan Orang-orang Biber Mungkin Bisa Dijaga Lebih Lebih Erat Lagi Kalau Mis Selama Ini Mas Jubri Dari Partai Perindo Biasa Kalau Masyarakat Lebih Mengenal Mas Jubri Secara Pribadi Personal Atau Mas Jubri Sebagai Oh Perindo Lebih Lebih Kenal Lebih Mudah Mana Lebih Memperkenalkan Perindunya Dulu Atau Sebagai Jubri Anaknya Pangeran Kar Kalau Dari Saya Mungkin Sebelumnya Memang Biasa Saya Agak Banyak Bidang Bidang Yang Saya Keluti Seperti Olor Raga Games Terus Itu Olor Basket Saya Main Olor Komunitas Komunitas Saya Iya Jadi Sebelum Saya Mencari Mungkin Teman Teman Udah Kenal Juga Gitu Di Posisi Anak Muda Tadi Kalahkan Tadi Ini Orang Tuh Tuh Saya Anak Haji Saleh Kalau Branding Perindo Pun Baru Baru Aja Karena Pas Mau Udah Boleh Kampanye Sebagai Perahunya Kita Mempromosikan Biar Orang Tidak Keliru Ketika Pemilihan Langsung Nomor 16 Bawa Kertas Nomor 3 Oke Oke Dan Fotonya Tertampang Iya Bener Kalau Enggak Ada Pak Haji Saleh Ada Pak Satu Paket Atau Memang Kita Karena Kurang Pede Sementara Nebeng Dulu Ketentara 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 Ada Beberapa Balihoy Yang Itu Sama Paket Sama Bapak Tandem Tapi Ada Juga Yang Sedih Ketentara Tapi Ada Saya Branding Sendiri Lebih Banyak Kalau Saya Di Social Media Branding Saya Sendiri Terus Foto Bapak Selanjutnya Tapi Ada Juga Kalau Di Balehoy Balehoy Sekarang Sudah Di Banyak Bapak Artinya Kampanye Pun Kampanye Sekali Bisa Untuk DPRD Bulungan Untuk DPRD Ketentara Lebih Paket Hemat Juga Provinsi Kabupaten Oke Apa Yang Selama Ini Menjadi Suka Dukanya Karena Orang Baru Terjun Dinamika Banyak Semangat Teman Teman Banyak Jadi Awal Ada Yang Bingung Bagaimana Cara Meyakinkan Warga Dan Masyarakat Bingung Untuk Bagaimana Cara Kita Berbicara Seperti Apa Terus Itu Ada Kendala Masalah Komunikasi Seperti Bata Bata Dan Masih Sudah Apalagi Orang Menemui Orang Yang Baru Ketemu Apalagi Sama Jalannya Pak Bingung Siapa Yang Harus Kita Temui Wah Itu Sudah Pasti Di Tanjung Selor Pun Begitu Biasanya Bagaimana Misalkan Maju Kemah Daerah A Apakah Disana Sudah Ada Salah Satu Orang Yang Dikenal Dulu Atau Acak Berangkat Jadi Awalnya Berangkat Dari Kenalan Yang Satu Dapat Satu Tapi Berjalan Dari Ruang Tanjung Selor Ada Kenaran Lagi Ini Ada Di Temannya Di Darah Yang Sama Datangi Lagi Jadi Akhirnya Dari Satu Orang Sesatu Terbuka Pintunya Jadi Celaturahmi Jadi Ketika Celaturahmi Oh Ya Dia Lihat Kita Dia Niat Membantu Kita Akhirnya Dia Buka Jalan Buat Kita Nanti Saya Bantu Ada Teman Saya Di Kelodobles Ada Teman Saya Di Gunung Sari Ada Teman Saya Di Apung Ada Teman Saya Di Ibu Mirah Akhirnya Berjalannya Seperti Itu Nanti Ada Juga Ketemu Di Apa Namanya Jadi Ketemu Juga Pas Segi Penyerahan Dari Beliau Punya Ketemu Orang Disitu Ya Mungkin Temannya Mempromosikan Akhirnya Dari Situ Kenal Orang Dia Bilang Itu Pak Calek Juga Waduh Pak Calek Boleh Lah Bantu Dulu Kita Beli Garam Bilang Gitu Siap Lewat Calek Kasih Lahan Beli Buat Beli Garam Akhirnya Dari Situ Kita Komun Komunikasi Pak Ngobrol Dua Orang Saya Punya Anik Warga Ada Di rumah Sekian Kenapa Enggak Justru Lewat Jalurnya Bapak Dulu Kita Mandiri Dulu Pak Jadi Bapak Berikan Saya Jalan Dan Berikan Saya 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 Juga Enggak Mau Juga Dibilang Nomplang Terus Jadi Awal Mencoba Sendiri Dulu Tapi Tepat Nanti Pemilihan Ada Juga Dari Basis Basis Yang Beli Tapi Kita Usaha Dulu Cari Suara Sendiri Dulu Kan Maksudnya Dari Kita Setelah Itu Kalau Memang Kita Tidak Sanggup Seperti Apa Nah Kita Sambil Minimal Kita Tau Rasa Perjuangan Sebagai Calek Ternyata Emang Susah Gulit Sudah Mulai Perbedaan Skincare Nah Kalau Kan Itu Sekali Lagi Namanya Cost Politic Perlu Ya Harus Kesana Butuh Bensin BBM Betul Kesana Juga Tentu Orang Datang Tidak Sekedar Datang Bagaianya Cukup Gede Enggak Itu Untuk Biaya Operasional Ya Lumayan Sipat Tapi Dengan Perjalan Waktu Memang Itu Yang Memang Dibutuhkan Juga Kita Jalan Kampung Kita Butuh Bensin Kita Mungkin Bieta Butuh Buat Makan Buang Rokok Teman Teman Gitu Ya Kan Jadi Ada Lumayan Untuk Operasional Lumayan Termasuk Algaka Balehu Balehu Cukup Lumayan Biasa Standarnya Balehu Satu Berapa Misalnya Saya Kemarin Buat Yang 3x 4 500 400 Sudah Satu Kayu Belum Kayu Mungkin Kalau Kayu 600 Tapi Ini Kan Juga Mungkin Tribunan Juga Menggambarkan Bahwa Maju Sebagai Cera Itu Memang Harus Modal Duit Minimal Kalau Pasang Bali Pun Minimal Tadi 600 Satu Pasang Pasang 100 Tinggal Tinggal Kalikan Berapa Belum Kalau Ketemu Orang Gak Mungkin Misalkan Hanya Sekedar Ketemu Orang Kenal Nasi Minum Ngajak Makan Yang Yang Wah Yang Wah Tapi Sudah Disiapkan Jauh Jauh Hari Memang Begitu Sama Bapak Diajak Oke Ya Pak Oke Berarti Kita harus Sama-sama Diniapkan Mudah Untuk Kalau Itu Berjalan Berjalan Ya Kalau Misalnya Dari Sisi Saya Sisi Keuangan Saya Saya Bantu Saya Punya Kalau Misalnya Pun Lebih Dari Itu Beliau Juga Gitu Kalau Misalnya Bagian Operasional Bagian Saya Saya Yang Urus Jadi Berjalannya Waktu Berbagian Misalnya Beliau Punya Tugas Dia Mungkin Jadi Kalau Dia Luar Dari Tanjung Senor Saya Tidak Terlalu Ikut Kami Beliau Tapi Kebanyakan Kalau Di Tanjung Selor Banyak Kami Dengan Saya Memang Dikasih Modal Juga Sama Beliau Ini Ada Biaya Operasional Untuk Jalan Untuk Pasang Beliho Untuk Ketemu Orang Teman-teman Yang Lain Memang Ada Setiap Bulannya Nah Sudah Keliling Ke Beberapa Daerah Di Tanjung Selor Khusususnya Yang Mungkin Sudah Tergambar Ketika Nanti Saya Duduk Di DPRD Kira-kira Apa Yang Paling Utama Saya Perjuangkan Apa Kalau Dari Sisi Saya Yang Saya Perhatikan Kalau Misalnya Saya Duduk Mungkin Infrastruktur Atau Apa Jalan-jalan Sudah Cukup Bagus Kalau Dilihat Memang Mungkin Kalau Kita Bicaranya UMKM Perlu Juga Diperhatikan Lagi Perlu Pembinaan Pembinaan Dan Lain Itu Yang Banyak Sering Ditemui Di Masyarakat Karena Sekarang Saya Lihat Banyak Ketemu Orang Ini Masak Ibu Masak Di Sanapun Ada Perkumpulan Juga Masak UMKM Jadi Orang Sekarang Banyak Berjualan Daripada Membeli Jadi Kalau Misalnya Dibilang Perjuangkan Saya Perjuangkan Yang Mana Yang Memang Kita Perjuangkan Jadi Apapun Aspirasi Apapun Keinginan Masyarakat Kalau Memang Dia Ada Komunikasi Dengan Saya Insyaallah Bisa Saya Perjuangkan Oke Oke Lumayan Majubri Keren Nah Sekarang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Pemilih Kita Mayoritas Anak 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 Sekarang Majubri Menyampaikan Ke Mereka Ajalah Mereka Kira-kira Kalau Misalkan Mau Nyobrol Saya Apa Yang Layak Kenapa Menyobrol Majubri Kalau Masalah Pemilih Ini Kalau Memilih Ini Ada Di Hati Mereka Kita Mengajak Gak Bisa Kita Paksakan Tetap Kita Promosi Dan Ajakin Kalau Dari Saya Gimana Kalau Menjual Saya Ini Kalau Ayo Kalau Mau Apa Pilih Saya Nanti Kita Sama-sama Akan Memperjuangkan Burungan Menjadi Apalah Gitu Kan Anak Muda Olahraga Saya Nanti Siapkan Lapangan Mini Soccer Tapi Kan Ini Proses Minimal Kita Tahu Bahwa Ketika Kita Duduk Di DPRD Apa Si Yang Kita Lakukan Kalau Kita Bismillah Kalau Teman-teman Yang Ingin Mendukung Saya Ayo Kita Anak Anak Muda Kita Kembangkan Dari Segi SDM Kita Kembangkan Daya Pertikir Kita Untuk Memajukan Tanjung Selor Ini Bagaimana Cara Kita Entah Itu Melalui Prestasi Entah Itu Dari Musik Entah Itu Dari Sagartari Keluarga Keluarga Ataupun Ya Mungkin Apapun Apapun Itu Entah Itu Di Perikanan Perternakan Ataupun Dari Segi Infrastruktur Kita Perjuangkan Sama Sama Dengan Dengan Adanya Saya Disini Kita Bisa Maju Untuk Tanjung Selor Oke Terima kasih Mas Jufri Sekali lagi Terima kasih Mas Terima Semoga perjuangannya Sukses, lancar Tentu ini masih panjang nih, yang harus dilanui Masih beberapa desa lagi yang akan Didatangi Dan tentunya harus siap-siap skincare biar tetap Nanti hari H Udah Udah siap, tinggal menunggu Kalau emang garisnya bisa duduk Insya Allah Oke terima kasih tribuner, demikian tadi Menjauh saya dengan Mas Jubri, caleg dari Partai Perindu Di DPRD Kabupaten Gulungan Semoga memberikan Pandangan, nanti di tanggal 14 Februari, siapapun silahkan Sesuai hati naraninya Untuk mencoblos Caleg kita Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh